Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya senantiasa dalam badan sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah Buya mau bertanya Saya pernah ditanya oleh teman yang bekerja di sebuah perkantoran Kata beliau Di kantor sekarang diadain sholat Jumat Padahal sebelumnya tidak pernah ada Jumat Karena memang dekat dengan masjid Saya sempat kaget dan Saya akhirnya saya tidak punya dalel untuk menjelaskan Apakah itu dilarang atau tidaknya Seolah mengadakan sholat Jumat sekalipun mungkin Jumlah jamaahnya karyawan kantor itu ada Lebih dari 40 orang Mohon penjelasan dari Buya tentang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Di dalam melaksanakan sholat Jumat Memang di dalam matab kita Imam Shafi'i Aturannya sangat ketat dan ketat Sehingga sampai dikatakan Selagi sah menurut matab Shafi'i Pasti sah menurut matab yang lain Karena matab Shafi'i itu hampir dalam urusan Jumat Begitu ketatnya Sehingga Kalau sah matab Shafi'i menurut yang lain Hampir dikatakan sah hampir Biarpun dalam hal ini ada perbedaan Perbedaan termasuk masalah bilangan Kalau matab misal Malik itu 12 pun sudah cukup Matab Hanafi'u sampai 3 pun boleh misalnya Tapi matab kita harus 40 Itu pun adalah salah satu kol Dalam matab Imam Shafi'i Kol yang dulu adalah sama dengan matab Imam Malik Kebetulan Imam Shafi'i muridnya Imam Malik Bilangan dan sebagainya Jadi kesimpulannya begini Bahwasannya Solat yang dilakukan di pabrik-pabrik dan semuanya Bisa dikatakan sah Dengan cara Menggabungkan dari antara matab-matab Baik Menggabungkan matab-matab Artinya bisa disimpulkan sah Tentunya yang perlu dijaga adalah keharmonisan ya Jangan gara-gara tidak cocok Langsung buat masjid Jumatan baru Jumatan baru dan sebagainya Di dalam matab Imam Shafi'i laki-laki Pendapat yang baru dalam matab Imam Shafi'i Bahwasannya Kalau di satu kampung ada dua masjid Yang terakhir tidak sah Dan ini juga dikatakan oleh Hampir jumlah Tapi matab yang lain mengatakan ada tidak apa-apa Bahkan waktu itu Imam Shafi'i ada di Mesir Itu adalah di seberangnya Itu adalah di Kairu Di masjid Sebegitu ada masjid yang ada Jumatan Nabi Imam Shafi'i juga tidak mengatakan Itu adalah tidak sah Akan tetapi Menurut keyakinan beliau adalah juga tidak sah Sebagai imam matab Tapi tidak perlu Menghancurkan atau musuh yang Yang melakukan Atau yang mengatakan sah Sehingga perbedaan tetap indah Baik Jadi kalau digabungkan dengan beberapa matab Maka menjadi sah Apakah dengan bahasa yang disebut dengan talfik Mungkin orang Tidak begitu senang dengan istilah talfik Apalagi nanti digabungkan dengan Tetap buruhos Jadi menggabungkan matab untuk mencari yang gampang Itu tidak sah Katanya begitu Dikatakan begitu Kita menulis masalah ini dengan Dalam satu pecatatan kami Dalam buku talfik Baik Nah Ini Kalau memang orang cari enaknya saja Itu saja masih bisa dibenarkan Tapi untuk menjadikan sholat wajib Jumat bukan cari enaknya Aslinya sholat Jumat kan tidak wajib Selagi ada permasalahan pandemi dan sebagainya Cuma dia punya komunitas khusus Sehingga melakukan sholat Jumat Berarti menjadi wajib Bukan kebalikannya Bukan tata buruhos Mungkin malah menjadi tata bu usyadaid Nah ini adalah bahasan yang ngerti fikir Baik bagi anda Biarkan mereka melakukan sholat Jumat Cuma selagi ini koidanya Setelah konsolat Jumat Karena kasus-kasus di pondok-pondoknya Santri-santri di pondoknya Yang penting legah hati ini adalah Tidak keluar dari empat madhab Nah tapi empat madhab yang diap-ngap Enggak keluar dari ini Rinciannya ada rinciannya Cuma gambarannya biar anda praktis Anda sah Karena itu berbeda dengan yang selama ini Ditakuti sebagai orang tata buruhos Yang cari gampangnya saja Mana gampangnya Dari sholat bisa sendiri jadi gak boleh kok Jadi harus berjamaah Karena kalau Jumatan harus berjamaah Dan ada khutbahnya Ini adalah malah mengikuti yang berat Jadi yang semula boleh tidak Jumatan menjadi Yang semula boleh tidak Jumatan menjadi Jumatan Ini bukan tata buruhos Ini beda Cuma orang mengapa Ini ikut cari gampangnya Gampangnya gimana Dari tidak Jumatan menjadi Jumatan Kok jadi gampangnya Ini kebalikan dalam memahami makna ini Kesimpulannya adalah Di mal-mal Lakukan Jumatan boleh Di pamerik-pamerik boleh dan sebagainya Jangan bertanya tak matabimam syafi'i Ini kemasalahan umat Ini bukan cari gampangnya Bukan justru Dengan begini Mereka belajar disiplin Harus ada khutibnya Dengar dia Kemudian dia harus ada imamnya Kemudian sholatnya berjamaah Coba diadakan tidak diadakan sholat jamaah Mungkin sholat sendiri-sendiri Disamping sholat sendiri Mungkin ada yang tidak sholat Baik selesai sampai disitu Kemudian nanti ada qaidah lagi Bahwasannya Selagi dalam sebuah amalan Sholat ibadah wajib semacam itu Jika disitu ada perbedaan ulama Maka sunnah jangan diwajibkan Untuk diulang Misalnya setelah sholat Jumat Maka diulang dengan sholat duhur Karena itu dipersilisikan tangkap sahannya Itu bijak Tapi sebabnya pribadi Jangan habis sholat Jumat Langsung berdiri lagi Ayo ngulang dengan duhur Ya ini bikin orang kecewa Pengennya langsung kerja Harus melakukan barokan Tambah sholatnya double Dua rokat plus empat Enam Jadi tambah susah Ngerepotin orang Kalau memang anda sudah dianggap Selagi sah menurut salah satu mat Hapsah cukup Dengan orang awam Jangan dibikin susah mereka Dengan yang demikian itu Ini perlu ilmu semacam ini Agar umat ini tetap dekat Kepada Allah Dan mudah Jangan dikit-dikit dikatakan Tidak sah dan sebagainya Nanti malah mereka tidak sholat Apalagi kasusnya Kasus pandemi semacam ini Sangat mungkin Tuman tolong yang dijaga adalah Oh huwah Jangan gara-gara Sudah tidak cocok dengan mesyu Itu ngadain di ini Ngadain sendiri Wah kok gampang banget Itu berarti ngajak Perpecahan, permusuhan Ini kan ada problem Pabrik Mungkin kalau dibawa keluar Tambah tidak sehat Di dalam santri Kemudian maksudlah istiton Imam Na'ud al-Mathab Shafi'i sendiri Imam Na'ud al-Mathab Shafi'i Ngatakan istiton Ada dua pendapat Kuat dalam al-Mathab Shafi'i Pertama istiton Harus mengendak Cukup mukimin juga boleh Ini khilaf dalam al-Mathab Intinya kesimpulannya Adalah sah Dan jangan dipeributkan Kemudian kita berdamai Yang indah Semoga Allah mengampuni semuanya Allah al-Mathab Shafi'i Al-Mathab Shafi'i